Sinergi sehat, nah sinergi sehat ini nih, ini adalah singkatan ya, sinergi ada spirit ya, maksudnya supaya kita tetap semangat, happy, maka butuh minum kopi HC, ini, karena disini ada coklat, ada susunya ya, makanya kalau sekarang nih boleh nggak minum HC misalnya, maunya susu coklatnya aja, boleh ya, tapi kan sinergi lebih bagus ya, jadi pagi-pagi boleh tuh ya, untuk kita sinergi sehat itu minumnya kopi HC, ya, ini kalau gitu sepolnya kapan? Ntar sore, ya sambil ngopi-ngopi, sambil rembus-rebus pisang lah, apa, ubi gitu kan, enak tuh sore sore ngopi, boleh ya, jadi sinergi sehat, supaya spiritnya tuh ada, kalau hati kalau paginya udah bahagia, insya Allah sampai malam ditutup dengan bahagia, kalau paginya udah jengkel, udah jengkelin sampai malam, maksudnya, ya, makanya pagi itu ibu itu harus bahagia, ya, ya, harus bahagia, kalau ada yang bikin sewat-sewat, maafkan saja, gitu ya, jangan merusak tubuh kita dengan gara-gara orang lain, gitu ya, oke, spirit ya, dengan HC, kemudian tubuh kita butuh enzim, ya, tubuh kita butuh enzim, nah, enzim itu banyak sekali di sayuran-sayuran hijau, tadi udah Umi sebutin, apa aja coba? Kelosin, and green, terus, birulina, gargan, ya, dan ditambah lagi ada yang enzimnya banyak banget, ada di madu multi, ya, jadi kelebihan madu multi itu dia punya enzim yang sangat banyak, untuk orang-orang yang kena kasus, misalkan dia sudah operasi usus butuh, dia kan butuh enzim yang banyak tuh, maka berikan, kalau bisa istilahnya kalau dulu tuh, dosen Umi ada yang bilang gini, kalau udah operasi usus butuh, itu wajib minum and green, setiap hari, gitu ya, karena dia, kan, gini, ketika usus butuhnya itu dipotong, kan, dia, itu kan sebenarnya usus-usus butuh, ada yang bilang usus apendik, ada yang bilang pembaik cacing, ya, itu sebenarnya dia punya fungsi, menyemprotkan satu jar, sehingga si plesis itu bisa keluar, dia lembut, gitu, kalau sudah tidak ada yang menyemprotkan, kan, pembuangannya pasti terganggu, maka bantu dengan konsumsi enzim yang banyak, malah di multi boleh, and green boleh, kelosin boleh, ya, pegagan boleh, ya, atau spirulina, pegagan apa namanya, pegagan HS, boleh juga ditambahin sama, apalagi yang ini, yang vitamin C, vitamin C dosis tinggi juga boleh, kayak rosella, ya, bilberry, kayak gitu juga boleh, ya, karena dia fungsinya bagaimana membantu pencernaan itu bisa keluar dengan baik dan tepat waktu, gitu, seperti layaknya jam usus tadi, jam kerja usus, kan pagi tuh, habis hubung sampai jam 9, nah, kalau kita misalkan nggak dibantu, nah, ini lewat nih, jam kerja ususnya kita nggak ada pembuangan, akhirnya sampah mengendap di dalam tubuh kita, terjadilah, namanya fermentasi, fermentasi, akhirnya luar, kok udah bosok gigi, tapi kok saya masih bau aja mulut, kan itu ada dari dalam, itu namanya tubuh meracuni dirinya sendiri, auto-intoksikasi, gitu, ya, jadi, apa namanya, sampai bagaimana kita untuk bisa ngecek dari dalam itu, sebetul dari mulut kita juga, gitu, sayang, gigi berlubang nggak, gosok gigi sudah, gitu kan, bahkan ada orang-orang pakai tubuh dan lain sebagainya, kok masih bau aja, berarti dari dalam, ya, itu banyak banget lengketan-lengketan di usus besarnya yang tidak keluar, ketika terjadi fermentasi, maka uapnya naik ke atas, ya, bahkan sampai bisa menekan jantung, dan salah satu obat-obat yang diminum buat penderita jantung adalah membuat BAB-nya susah, ibu nanti ketika cek diagnoset lapak tangan, boleh deh, orang-orang yang penderita jantung itu rata-rata ini, BAB-nya tiga hari sekali, empat hari sekali, gitu, jadi ketika ibu menemukan orang seperti ini, jangan langsung dikasih buat jantungnya, tapi perbaiki dulu pembuangannya, ya, sama lah kayak rumah kita, bu, mau ditata ruang tamu yang cantik apa pun, kalau dapurnya di belakang, setiapnya bocor, kemana-mana, kayaknya nggak akan jadi cantik, sama itu juga, ya, oke, lanjut, sekarang, enzim, ya, tadi enzim ada di N-Green, ya, jat hijau, madu, dan lain sebagainya, ya, nanti kalau mau lebih tahu lagi bagaimana hebatnya tentang enzim, tuh, ada buku The Miracle of Enzim, ya, itu bagus banget, tuh, silahkan dibaca sendiri, gitu, ya, itu Masya Allah, kalau kita paham itu betapa bersyukurnya kita di HNI, karena sudah disediakan dengan harga yang sangat terjangkau, ya, jadi kalau ada orang bilang di luar sana HNI mahal, ibu tinggal bilang, oh, ini ibu berarti memang HNI tidak manas untuk ibu, ya, itu bukan masalah HNI-nya, dan ya, ini kurang duitnya, gitu loh, ya, atau kalau kita mau lebih baik lagi, ya kita ajak, yuk bisnis dulu, gitu, ya, kan, HNI tuh murah banget, dengan kualitas yang seperti itu, murah banget, ya, dulu tuh umit pernah ditawarin, di sekuanya aja, isi seratus itu harganya 500 ribu, dari Amerika, dan susah banget telungnya terus begini, ya, itu tuh murah banget, udah ya kan lagi simpon minumnya kecil, gitu ya, dimudahkan, oke, lanjut, selain tadi kita butuh semangat, kita butuh enzim, kita juga butuh hormon, CH, ya, Hormon, ya, hormon itu ada di gamat, ya, jadi ibu-ibu, apalagi kalau, saya sih termasuk orang yang dulu sampai dulu, karena dulu produknya cuma dua, ya, jadi wajar lah, umi dapat gelar Ratu Gamat, ya, orang juga cuma, Kak, aku kan ada yang lain, gamat sama yang green, dulu namanya green parapan, gamat, dulu tuh sampe terkenal gitu ya, sampe dibilangnya Ratu Gamat, ya, misari, gitu, kalau sekarang yang gak bisa gitu, orang produk kita banyak, ya, oke, gamat, tadi buat casing kita semuanya butuh rambut, kulit, pupuk, kulang, kita butuh, ya, butuh gamat, karena dia regenerasi selnya sangat cepat, makanya kalau laut-laut atau nelayan-nelayan dari Jepang, itu mereka sebelum berlayar, biasanya, ngambilin dulu tuh satu teripang kedalaman laut berapa, gitu, ya, ambil yang gede, dibelah, langsung diminum airnya, diminum airnya, ditaruh lagi ke laut, dia tidur lagi, langsung, langsung, dia langsung, regenerasi selnya langsung, tapi itu juga tidak disarankan, kenapa, karena memang ketika diminum, karena tadi dia termasuk binatang yang kolutan, dia mengambil semua kolutan, biasanya akan terbawa pasir, dikhawatirkan, masuk ke ginjal tetang, bahaya, gitu, ya, kalau kayak gitu, makanya tetap HNI sudah dibuat, di, apa namanya, dibentuk bubuk, ya, apa namanya, bukan ekstraksi, ya, di ekstraksi, gitu, sudah di ekstraksi, jadi kita bukan simplicia, ya, di simplicia itu dibubuk doang, hancur, dimasuk-masuknya itu simplicia, tapi kita sudah di ekstraksi, dan ekstraksinya itu menggunakan air, jadi wajar kalau kita menurut sedikit lebih mahal dibanding tempat lain, karena ekstraksi menggunakan air, memakan waktu, ya, memakan waktu, misalkan kalau dengan alkohol, dua jam, kita bisa satu hari, gitu, ya, jadi kan, kenapa, yang pertama kita ini kan adalah halal tadi, menjaga kehalalan, ya, kita caranya memang hari ini baru dengan seperti itu, ya, gamat, jadi, tolong dari rumah juga, ya, terbanyak minum, ya, Umi, termasuk yang tadi jualan gamat, goyan, tapi minum gamat takut, ya, tadi kasusnya, karena nanti kalau minum gamat, bubuknya jadi susah, karena minumnya kurang, ya, jadi, jangan diikutin, Bip, terima kasih,